Hai karena informasi dan inspirasi perusahaan juru-juru-juru Hai pendengar dan pebursa Rerinet berjumpa lagi dalam dialog khusus perusahaan Reribatam di 105,1 FM dan juga di 107,2 FM untuk anda yang berada di wilayah Batam dan juga di Karimun Dan tentunya malam hari ini kami live dari kanal Youtube Reribatam langsung dari Pasar Cipta Grand City atau CGC Sagulung Kecamatan Batuaji Kota Batam Dan bersama saya Bedi Prabu selama 1 jam ke depan akan memandu dialog khusus bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam hari ini Sabtu 23 Desember 2023 Berdengar BPJS Ketenagakerjaan memiliki beragam jenis program yang disesuaikan dengan kebutuhan anda sebagai warga negara Indonesia Beberapa program yang sudah banyak dikenal adalah jaminan kecelakaan kerja atau JKK Kemudian jaminan kematian atau JKM dan jaminan hari itu atau JHT Namun tahukah anda bahwa ada layanan BPJS Ketenagakerjaan Dimana calon pesertanya wajib mendaptarkan dirinya sendiri secara mandiri atau kolektif melalui kelompok tertentu Layanan ini dikenal dengan nama BPJS bukan penerima upah atau BPJS Ketenagakerjaan BPO Nah asing dengan istilah ini tentunya mendengar Apa saja tentunya yang harus diperhatikan untuk menjadi peserta BPJS BPO Hal ini yang akan kami bahas selama satu jam ke depan dalam dialog khusus bersama BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Dengan tema kerja keras, bebas, cemas Baik, dua narasumber akan saya ajak berbincang malam hari ini Yang sudah hadir, tidak grogi ya Pak ya Selamat datang tentunya kita di malam hari ini di pasar Cigici ya Pak ya Baik, di samping saya ada Pak Said Akfekar Merupakan Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Selamat malam Pak Said, apa kabar? Malam Pak Bedi Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat Dan tentunya kita akan malam hari ini memberikan sosialisasi kepada pedagang di pasar Cigici Terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan BPO ya Pak ya? Siap Baik, dan juga ada Pak Antoni ini Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kaki 5 Provinsi Kepri Selamat malam Pak Antoni Selamat malam Bang Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Ini Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kaki 5 Provinsi Kepri mantap ya Pak ya Baik, pendengar tentunya juga bisa ikut berkomentar Atau juga bertanya langsung silahkan ya di kanal Youtube kami Rady Batam Kami live dari kanal Youtube Rady Batam Anda bisa menyaksikan background kami malam hari ini Langsung dari pasar Cipta Grand City Cikici, Sagulung, Kecamatan Batu Haji Saya ke Pak Said dulu Pak Said di awal mungkin bisa dijelaskan Ini BPJS Ketenaga Kerjaan Seperti apa mungkin ada juga pendengar kita Atau juga masyarakat yang belum mengetahui Fungsi atau juga penjelasan dari BPJS Ketenaga Kerjaan itu sendiri Silahkan Pak Said Baik Pak Bedi terima kasih Saya ingin menyapa dulu Pemirsa atau pendengar Pendengar dan juga pemirsa kita di kanal Youtube ya Pendengar dan juga pemirsa dari RRI dan RRI Net ya Ya Baik Semoga kita sehat selalu Selamat dalam melaksanakan pekerjaan ya Bapak Ibu ya Kami dari BPJS Ketenaga Kerjaan Ingin sekali menjelaskan kepada semuanya Kait dengan pertanyaan dari Pak Bedi tadi BPJS itu apa sih sebenarnya Iya Karena BPJS ada BPJS Kesehatan Ketenaga Kerjaan ya Boleh BPJS itu sendiri Di negara kita ada dua Pak Ada dua Ya ada dua Yang pertama BPJS Kesehatan Yang kedua BPJS Ketenaga Kerjaan Nah BPJS ini memang di Apa ya Di Apa namanya Dibentuk ya Dibentuk langsung oleh undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Langsung kembar Pak Bedi Makanya mungkin banyak yang Agak-agak sulit membedakan Antara BPJS yang satu Dengan BPJS yang kedua Oke Nah BPJS itu sendiri adalah Singkatan dari Badan Penelenggara Jaminan Sosial Ya jangan salah-salah ya Snya itu bukan sakit Bukan sehat ya Sosial ya Sosial baik Nah BPJS Kesehatan Dan BPJS Ketenaga Kerjaan Nah Kalau di BPJS Kesehatan Pak Bedi itu melindungi Dari sisi kesehatannya Kalau sakit ya Dan ini untuk seluruh penduduk Indonesia Pak Bedi Nah kalau di BPJS Ketenaga Kerjaan bagaimana BPJS Ketenaga Kerjaan ini adalah Jaminan Sosial untuk Ketenaga Kerjaan Dari resiko-resiko pekerjaan Nah disitulah ada BPJS Ketenaga Kerjaan Siapa yang dilindungi seluruh pekerja Indonesia Atas apa? Atas resiko-resiko pekerjaan Pak Bedi Oke Jadi enggak Enggak seluruh penduduk juga bisa ikut BPJS Ketenaga Kerjaan Kalau enggak ada pekerjaan enggak boleh ikut Oke Gitu Pak Bedi Unik ya Ya Nah gitu Karena memang ada angsuran juga ya Ada iuran Pak Bedi Ada iuran namanya Ada iuran Boleh dijelaskan juga mungkin? Boleh Boleh Jadi sebelum masuk ke iuran Pak Bedi Program yang ada di BPJS ini Masing-masing berbeda-beda Pak Bedi Oke BPJS Kesehatan Menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional Sementara BPJS Ketenaga Kerjaan Ada lima nih Pak Bedi Oke Yang diselenggarakan nih Ada jaminan kecelakaan kerja Ada jaminan kematian Ada jaminan hari tua Oke Ada jaminan pensiun Oke Dan terakhir ada jaminan kehilangan pekerjaan Kehilangan pekerjaan Nah jadi ada lima jaminan ketenaga kerjaan yang kita selenggarakan Nah untuk yang kita bahas hari ini Ya malam hari ini ya Khusus untuk pekerjaan informal nih Ada tiga nih yang kita berikan Perlindungan untuk pekerjaan informal Nah kalau untuk bahas-bahas iurannya Satu-satu kita ulik Jaminan kecelakaan kerja Bagi yang pekerja-pekerja informal Itu cukup 1% dari upah yang dilaporkannya Oke Nah kira-kira 1% ya 1% aja Pak Bedi Baik Bisa kok dengan upah 1 juta Pak Bedi Kira-kira berapa 1% dari 1 juta Berapa ya 10 ribu 10 ribu ya Murah ya Kecil ya Kecil Nah yang kedua Pak Jaminan kematian Oke Jaminan kematian ini Iurannya Sangat-sangat worth it 6.800 6.800 Tanpa melihat upah Baik Lalu ada satu lagi Jaminan hari tua Jaminan hari tua ini 2% dari upah Oke Kalau tadi 1 juta 20 ribu 20 ribu Nah nanti ditotal-total ya berapa ya Kira-kira ya Totalnya ya Baik Ini menarik sekali pembahasan kita Terkait dengan BPU Khususnya untuk Kepesertaan BPJS Ketanaga Kerjaan Informal Seperti itu ya Pak ya Baik Tadi juga sudah dijelaskan Sedikit oleh Pak Said Apkar Saya ke Pak Antoni Ini Pak Antoni Ketua Harian Asosiasi Pedagang KK5 Provinsi Kepri Pak mungkin bisa dijelaskan nih Pak Ini untuk pedagang Atau juga Kategori informal ya Pak ya Di Kepri Sudah banyakkah Pak Yang mengikuti Atau juga menjadi Kepesertaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan BPU Pak Silahkan Pak Terima kasih Dari RRI Kalau untuk masalah Yang ikut dengan kita Alhamdulillah Pak Cukup luar biasa Ya kan Dan juga Banyak juga Cukup tantangannya Banyak sih Masyarakat yang gak ngerti Oke Banyak Banyak yang gak ngerti Tapi Tergantung kita Bagaimana cara mengarahkannya Gitu ya kan Banyak yang tidak mengerti Dalam hal apanya Cara pendaftarannya Antara perbedaan BPJS Ketenaga Kerja Mandiri Itu ya Dengan BPJS Pemerintah Baik Selalu kita Tawarkan mereka bilang Kami sudah punya Tapi mereka gak ngerti Kalau sebahwasannya BPJS Kepemerintahan itu Dikover cuma kesehatan Oke Demam yang berurusan Dengan ke Puskesmas gitu kan Nah Sedangkan BPJS Ketenaga Kerja Mandiri ini Ya kan Kita kecelakaan murni Ya 100% itu dijamin Oleh BPJS Ketenaga Kerja Itu JKK itu Ya kan Dan saya sendiri Salah satu contohnya Baik Kebetulan Saya Tergabung di BPJS ini Ya kan Saya pulang kerja dari Yang namanya kita Orang KG5 Orang lapangan Kebetulan kita juga Pengawas bagian dari Sigi-sini Jadi kebetulan Saya pulang kerja Enggak pulang kerja Pulang senam Tapi Sifatnya Bagian dari pekerjaan Ya Karena kita setiap hari Minggu di Sigi-sini Mengadakan Zumba masal Untuk umum Tanpa bayar Siapapun boleh ikut Nah saya ada Di hari itu Oke Nah kebetulan pulang Sekitar jam 9 Nah itulah terjadi Musibah Ditabrak oleh Mobil Oke Di daerah Mata Kucing Semua itu langsung Dari ke rumah sakit Ya alhamdulillah Cukup lumayan Bonyok Ya kan Ya kan Ya kan Patah Ada yang lepas Juga Ensel Ensel Ya kan Yang koyak Ya kan Kalau di cover Itu kemarin Lebih kurang sekitar Berapa Kalau 115 116 juta 16 juta ya Besar sekali ya Pak ya Kalau mau bayar Sebenarnya kita cash Ya agak mikir-mikir ya Pak ya Sakit pinggang ya Pak Tapi alhamdulillah Setelah ikutnya saya Di BPJS ini 0% Tidak ada sedikitpun Saya pengeluaran Bahkan Kita mendapatkan Fasilitas lebih enak Di kelas 2 Oke Kalau di Rumah sakit Swasta Kalau rumah sakit Pemerintahan Kita ditetapkan Di kelas 1 Baik Nah Inilah buktinya Sampai sekarang Belum nih Masih butuh goyang-goyangan Dari sikit Pak Antoni Ini sudah Berapa lama Menjadi kepesertaan Dari BPJS Ketendaga Kerjaan Saya Lebih kurang Hampir setahun lah Satu tahun ya Pak ya Ya hampir kurang setahun Dan Untuk mengajak Kawan-kawan Ya kan Para pedagang Pada umumnya Saya tekankan Kepada seluruh Anggota saya yang ada Di tenang-tenang Kaki lima ini Yang keluarga besar dari APLI Asosiasi Pedagang Kaki lima Ya kan Untuk Ikut Mari ikut bergabung Ya kan Untuk BPJS Ketendaga Kerjaan ini Karena apa Keluarga besar saya Dari Kaki lima ini Pak Mereka buka jam 3 jam 4 sore Ya Pulang gak menentu Kadang pulang Jauh 12 malam Kalau di hari libur Atau hari Hari-hari besar Itu mereka paling cepat Tutup jam setengah 2 Malam Dini hari ya Dini hari Kalau 1 jam Dia susun barang Berarti sekitar jam 2 jam 3an Baik Kalau terjadi yang terburuk Di tengah jalan Siapa Yang akan menginginkan dia Baik Jadi Jadi Ini masalah hati Yang saya bawa Kesampaikan Ya kan Meskipun beliau Sudah mempunyai BPJS Kesehatan Meskipun perabayaan Atur dari pemerintah Saya tetap tekankan Bahwasannya Kalau terjadi yang terburuk Pada kalian Itu tidak di cover Hanya BPJS Terlengah kerja mandirilah Yang meng cover ini semua Baik Luar biasa Pak ya Pak Antony juga ingin tahu Ini Pak Antony selaku BPU ya Pak ya Boleh tahu Pak Untuk penghasilan kita Tidak tetap Ini rata-rata Berapa per hari Pak Kalau dari kita Pak Ya gak menentu Pak Tidak menentu Pak ya Paling besar Paling banyak berapa kita dapat Kemarin-kemarin Kalau untuk pemasukan di Dari hasil Apa Pekerjaan kita Pak Beragam ya Beragam ya Beragam Selaku pedagang Ya Para pedagangnya Para pedagangnya Ya sekitar berkisar Seperti 1 jutaan 1 jutaan ya Ada juga yang Sampai minimal Lebih kurang maksimal 2 jutaan 2 juta ya Dan itu tidak menentu Tapi dengan Iuran BPJS Tadi yang terbilang Sangat Kecil Pak ya Tapi manfaatnya Yang besar ya Pak Sangat Sangat besar Pak Saya sangat merasakan Berterima kasih sekali Pada BPJS Sangat membantu Terima kasih Baik Pantoni Selaku ketua Harian asosiasi Pedagang Kakelima Provinsi BKP Seperti apa Bapak Mungkin yang tadi Testimoni terkait dengan Apa Layanan dari Selaku Menjadi peserta BPJS Untuk mengajak teman-teman Yang lainnya Pak Seperti apa dari kita Dari asosiasi Pak Ya seperti yang saya Sampaikan tadi Saya memberikan contoh Kalau BPJS Kesehatan pemerintah itu Tidak meng-cover Kecelakaan Ya kan Kalau kalian ikut gabung Disini Kalian di-cover Kecelakaan Bahkan satu lagi Mohon maaf Kalau masalah kematian Tuhan Hanya Allah yang tahu Tapi Lagi tidur pun Pergi Dipanggil Tuhan 42 juta Sudah menunggu Jadi dalam arti kata Almarhumah Tidak merepotkan Yang hidup Itulah intinya Jadi saya Getol Macam mana pun juga Bukan Anggota dari Tenan-tenan saya ini Saya bawa Saya juga mengingat kepada Saudara-saudara saya yang Kuli bangunan Ojek Gitu ya kan Atau pekerja-pekerja Seperti kurir Saya bilang Ayolah Kalian lakukan ini Ikut gabung Ya kan Karena ini sangat besar Untungnya buat kalian Ya kan Sebanyak apapun Harta kalian Duit kalian Kalau kalian udah kecelakaan Gak ada gunanya nantinya Benar sekali Jadi kalau kalian ikut Di BPJS Keterajaan Mandiri ini Kalian sangat merasakan Manfaatnya Sebenarnya Pantai kalau itu di Kepri Banyak Pedakan Kaki 5 Yang di Kepengurusan kita Banyak Kanggotanya Kanggotan untuk di Kepri Alhamdulillah Pak Untuk di Kepri Ribuan Pedagang Kaki 5 Ya Ribuan Ada sekitar 9.300 9.300 Rata-rata mereka udah Mengikuti Jadi kepesertaan 25% 25% ya Baik ini menjadi Yang lainnya Berjalan menurut waktu Ya kan Ini menjadi PR Pak Said Apakah nanti ya Pak Ya Baik mendengar Kita masih di dialog khusus Tentunya Di Malam hari ini Langsung dari Pasar Cipta Grand City Sagulung Kecamatan Batu Haji Baik kita Sudah memasuki Sesi pertama Ini Pak Said Dan juga Pak Antoni Kita akan Kembali ya Kita akan dengarkan Beberapa informasi Berikut ini RRI Digital RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi Partisipasi Dan kolaborasi Dengan RRI Digital Interaksi Dengar dan saksikan Siaran langsung kami Daftarkan akun kamu Dan mulailah berinteraksi Di setiap program Dan konten kami Partisipasi Kreasikan konten kamu Dengan berita Podcast Vlog Film Music Dan playlist Kolaborasi Kami mengajak Berbagai komunitas Untuk berkepang bersama Melalui Digital Platform RRI Digital Sekarang menghadirkan Terobosan baru Workspace Platform Dan Online Learning Platform Dengan fasilitas-fasilitas Unggulan Monitor impact Dan outcome Meeting online Video conference Dan library RRI Digital Menghadirkan fitur-fitur Untuk peningkatan Interaksi Partisipasi Kolaborasi Workspace Dan learning Yuk Segera download RRI Digital Macem-macem jatuh versi Jowo Nyungsep Terjatuh seluruh badan Kepalanya mendarat duluan Geblak Terjatuh seluruh badan Ke belakang Gelundung Terjatuh dari atas tempat tidur Delosor Terjatuh dengan seluruh badan Meluncur Gelunguk Terjatuh akibat kaki Tersandung Yang manapun jatuhnya Saat kerja Termasuk Njempalik Gejeblos Sampai Njengkelit Jaminan kecelakaan kerja Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Menanggung perawatan Tanpa batas biaya Ayo Daftar segera Ke kantor cabang terdekat Supaya kamu bisa Kerja keras Bebas Temas Iurannya Rp36.800 Per bulan Untuk Tiga program Jaminan kecelakaan kerja Jaminan hari tua Dan jaminan kematian Pasti aman Pasti cair Pasti tenang BPJS Ketenaga Kerjaan Nama bapak Bunar Benar Iya betul kali itu Anak dua Masih SMP Iya betul Oke Sebelum kita lanjut Bapak ninggalin Apa saja Buat anak istrinya Apa Bapak ninggalin Apa saja Buat anak istrinya Coba diingat Tadi Ninggalin uang belanja Apa uang kontrakan ya Yakin Cuma itu Ini bapak Sudah pergi selamanya lho Hah pergi selamanya Aku Siaplah dengan jawaban yang benar Di ujian yang sesungguhnya Siapkan jaminan kematian dari BPJS Ketenaga Kerjaan Yang memberi santunan kematian 42 juta rupiah Ayo daftar segera ke kantor cabang terdekat Iurannya 36.800 rupiah per bulan Untuk 3 program Jaminan kecelakaan kerja Jaminan hari tua Dan jaminan kematian Pasti aman Pasti cair Pasti tenang BPJS Ketenaga Kerjaan Karena informasi Dan inspirasi Rupiah 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 Dan masih membahas Dengan tema Bebas Kerja Bebas Kerja keras Bebas Cemas Baik Dengan dua darah sumber Tentunya Dengan Pak Said Afkar Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenaga Kerjaan Sekupang Batam Dan juga Pak Antoni Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kaki 5 Provinsi Kepri Dan pendengar kami Masih live dari kanal Youtube RR Batam Anda bisa menyaksikan kami Dan juga Memberikan komentar Atau juga live chat Di kanal Youtube RR Batam Baik tadi sudah kita dengarkan Testimony dari Pak Antoni Luar biasa ya Pelayanan Ketika sudah menjadi Kepesertaan dari BPJS Ketenaga Kerjaan Sekupang Batam ya Pak Hususnya ya Pak Said Mungkin bisa dijelaskan ini Satu persatu Untuk program BPJS Ketenaga Kerjaan Tadi ada JKK Ada JKM Dan juga JHT Boleh dijelaskan Silahkan Boleh sekali Pak Bedi Jadi Tadi terima Terima kasih sekali Dari Pak Antoni Asosiasi Berangga kelima Sudah menjelaskan Testimoninya Kami Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Selalu berkomitmen Untuk memberikan Layanan terbaik Kepada siapapun Bagi peserta Peserta kami Nah Ini untuk yang BPU Pak Bedi BPU ini Harus kita Samakan nih BPU adalah Yang mandiri Dan informal Informal Oke Bedakan dengan Pekerja-pekerja di PT Oke Itu kita anggap Dengan namanya PU Penerima Upah Oke Segmentnya formal Nah ini kita Untuk pedagang Untuk petani Nelayan Ojek Dan sebagainya Jadi JKKnya Apa sih Gitu ya Jaminan kecelakaan kerjanya Apa gitu Dilingkup bagaimana Dan berapa sih yang ditanggung Apa saja yang didapatkan Nah JKK itu sendiri adalah Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kecelakaan kerja ini Lingkupnya adalah Tentu saja Kalau kita misalnya Kita contohkan Di pasar CGC ini Ada pedagang Dari anggota Pak Antoni Yang terdaftar di kita Tentu Resikonya itu adalah Mulai dari Berangkat Dari rumah Oke Rumahnya masing-masing Kemudian Perjalanan ke Pasar CGC ini Lalu Di pasar CGC ini kan Mungkin ada berapa jam Pak Antoni Ada 5 jam 6 jam Ada mungkin Melakukan Aktivitas di sini Lebih kurang seperti itu Lalu Menggoreng lah Ada Ada yang Membuat teh dan sebagainya Kena air panas Nah itu juga bagian dari Aktivitas pasar ya Kerja Aktivitas pasar ya Lalu balik lagi Ke rumah Nah itu adalah Lingkup pekerjaan Oke Kalau terjadi namanya Eksiden disitu Kejadian disitu Maka itu adalah Kecelakaan kerja Oke Nah kalau namanya Kecelakaan kerja Itu masuknya Penjaminannya di Kami Melalui program JKK Jaminan kecelakaan kerja Disitulah Perbedaan kami Dengan JKN Jaminan kesehatan nasional Tadi disindung juga Sama Pak Antoni Pak Antoni susah betul Merayu atau Meminta orang Pedagang-pedagang Supaya daftar Ternyata mereka Berpendapat Udah ada nih JKN BPJS Kesehatan Ngapain lagi Ikut BPJS Ketenaga kerjaan Nah ini mau kita luruskan Karena pada saat Terjadi kecelakaan kerja JKN nya Gak bisa dipakai Gak bisa di cover Pakai yang mana Pakai yang JKK JKK itu dimana Di BPJS Ketenaga kerjaan Berobat Pak Karena kecelakaan kerja Itu ditanggung Sampai Dengan sembuh Contohnya tadi Pak Antoni Lebih 100 juta Kita tanggung Kelas 1 perawatan Di rumah sakit umum daerah Kalau di swasta Akan menyesuaikan Bisa jadi kelas 2 Itu sama semua Pak Yang kerja kantoran Di perusahaan juga sama Seperti itu Lalu apalagi Ada santunan Upah Seandainya satu bulan Gara-gara kecelakaan kerja Gak bisa kerja Pak Kan gak bisa berpenghasilan nih Gak bisa aktivitas nih kan Kasian dong Mau makan apa Nah kita dari BPJS Nah kerjaan Berikan santunan Sementara tidak mampu Bekerja Oke 100 persen Upah yang dilapor Kita akan kasih untuk 12 bulan pertama Selanjutnya akan 50 persen Seperti itu Lalu apalagi Jika meninggalkan Cacat Pak Antoni Mohon maaf Kecelakaan kerjanya ada Meninggalkan Membekas Cacat Ada hitungannya Pak Oke Kalau meninggal Bagaimana Kecelakaan kerja Dapat Santunan 70 juta Minimal 70 juta Minimal ya Langsung dapat Biasiswa loh Ada juga Biasiswa Ada juga Biasiswa ya Untuk tua orang anak Kalau kecelakaan kerja Lalu meninggal Oke Luar biasa Pokoknya Jaminan Kecelakaan kerja Di BPJ Senyak Kerjaan itu Bukan hanya Untuk Pedagangnya saja Besertanya saja Malah itu Anaknya juga ya Kalau Resiko fatal Terjadi Karena kecelakaan kerja Ini satu loh Satu manfaat aja Udah Luar biasa Luar biasa Satu program Luar biasa manfaatnya Kira-kira begitu Pak Bedi JKK Pak Bedi JKK ya Ini JKM Sama JHT Juga belum ini ya Boleh satu-satu lagi ini Ini kalau JKM Pak Bedi Ini kalau kita Mohon maaf Kalau kita beli di Asuransi Itu mahal Pak Bedi Kalau disini Karena punya negara Terjangkau sekali Tadi kan saya sudah Sempat Singgung Hanya 6.800 6.800 ya Santunannya berapa Pak Bedi Berapa 42 juta 42 juta 42 juta Aktivasinya Berapa lama Pak Ya Mulai terdaftar Itu sudah langsung Menjadi peserta Dan itu berhak Kalaupun seandainya Baru satu bulan yang lalu Mendaftar Mendaftar Kodarullah Iya kan Tup Satu bulan terjadi Fatality Meninggal dunia Karena bukan kecelakaan kerja ya Meninggal karena sakit Meninggal karena apapun Pak Bedi Itu keluarganya dapat Santunan 42 juta 42 juta Lalu ada Ada manfaat tambahan nih Kalau seandainya Sudah kepesertaan Tiga tahun Ya Anaknya dapat Beasiswa Beasiswanya ini Pak Bedi 174 juta Maksimal Untuk dua orang Luar biasa Baik Luar biasa ya Itu baru JKM Ini baru JKM JHT ya JHT Boleh JHT ini Pak Bedi Pak Antoni Mungkin Pak Antoni juga Sudah sampaikan nih Peragang-peragang Yuk Kita ikut BPJ Senaga Kerjaan BPU Yang mandiri Sambil nabung Ya Karena ada JHT-nya JHT ini jaminan hari tua Tabungan kita masa depan nih Berapa? 20 ribu 20 ribu per bulan 20 ribu per bulan Jadi kalau ditotalkan Hanya 36.800 aja Kita sudah bisa ikut yang BPJ Senaga Kerjaan Yang BPU Tiga program Tiga program Jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Nah jaminan hari tua ini JHT-JHT itu kan Hanya dulu Tahunya orang hanya kerja di PT-PT aja lah Yang punya JHT ya Kalau yang gak Gak kerja di PT Gak akan mungkinkan ada JHT Nah sekarang Semuanya mungkin Pak Bedi Semuanya mungkin Pedangga-pedangga kita ini Mungkin punya JHT Melalui apa? Melalui BPJ Senaga Kerjaan BPU BPU 36.800 Pak Bedi Cuma 36.800 Tapi tadi ya Manfaatnya luar biasa Manfaatnya luar biasa Baik Sudah selesai ya Dijelaskan ini tiga tadi ya Pak Said Siap Pak Bedi Pak Antoni Mungkin ada pengalaman juga tadi Terkait dengan program Beasiswa Pak Dari teman-teman pedagang kaki lima Boleh Dijelaskan Kalau tertarik ke program Apa JHT ya Beasiswa Itu saya sampaikan Saya sampaikan Supaya Seluruh anggota dari APLI Yang udah tergabung melalui BPJS Keterangan kerjaan ini Jangan sampai disitu Ibaratnya Jangan dianggap sepele lah Kalau bisa Berkesenambungan terus Ya kan Jangan Sampai Dilewatkan Padahal Meskipun itu cuman murah Ya kan Kadang-kadang orang Lalai Gitu ya kan Nah Jadi itu yang saya himbaukan Kepada orang-orang Ya kan Mari Ayo mari kita Apa Rajin Giat untuk membayar Kalaupun mereka tidak mau Saya siap Untuk jemput bola Jujur Yang selama ini Tenan-tenan Disini bisa dibenarkan 75% Saya jemput bola Tanpa dipungut Uang capek Yang penting Kalian bayar Gitu Ya kan Dan saya langsung store Cara pribadi Ke BPJS nya Gitu Saya antar Melalui saudara kita Dengan pandi Pak Antoni Selain tadi Pak Antoni Memberikan Yang benar-benar Udah mengalami ya Pak ya Kemarin di rumah sakit Dari teman-teman Pedagang kaki Lima yang lain Pak Ada cerita Mungkin mereka pernah Menggunakan Apa Fasilitas di rumah sakit Terkait dengan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pak Ya Ada Beberapa orang Dari Keluarga kita Dari teman kita ini Seperti Ketimpa Kakinya kan Waktu itu Susu Karena susu kali itu Kan besar Pak Mungkin diangkat Di satu kota Itu mungkin basah Bagian bawah dia Pas diangkat Jatuh Kena lah kuku dia Ya kan Macam Hampir putus Gitu lah ya kan Jadi dibilang Om Uci kena ini om Dibilang gitu kan Kemana Uci ke Klinik aja Enggak usah Langsung aja Ke SIU Saya bilang gitu kan Enggak usah takut Ya langsung ke UGD aja UGD rumah sakit Cari aja Pokok dimana yang terdekat Masuk Ya kan Kalau ada masalah Telfon om Ternyata dia masuk Disuruh mendaftar Baru mendaftar Dari pihak rumah sakit Langsung menyatakan loh Ibu udah punya BPJS Terangga kerja ya Langsung Pihak rumah sakit udah tahu Gitu Waktu dicek namanya aja Ternyata dia udah mempunyai Udah terdaftar Jadi tengah kerja Iya Jangan Langsung lah Dilayani Dan alhamdulillah Enggak ada masalah Enggak diribetin lah Ibu udah gitu kan Kalau memang waktunya disuruh nginap Dia harus nginap Kalau disuruh pulang pulang Ya kan Tanpa Dipersulit Alhamdulillah Sangat luar biasa Artinya dari pihak rumah sakit Juga udah Tadi ya Pak ya Dari pengalaman Tidak diribetkan ya Pak ya Ketika Dari pasien ini Sebagai kepesertaan Dari BPJS Ketenagakerjaan Betul Betul Kadang ada sedikit Ya kan Miskomunikasi Seperti Anak saya sendiri pun juga pernah Ditabrak dari belakang Ya kan Cuman Apa Karena umur lah ya Dari umur Ternyata dia udah Dibolehkan memiliki Ya dipertanyakan aja Sama rumah sakit Kerjanya apa Gitu Cuman sebatas itu aja Kebetulan memang Anak saya Kerja kurir Ngantar-ngantar barang Gitu kan Baik Pak Antoni Dan pendengar tentunya Kami masih Di Pasar Cipta Cipta Grand City Dialog khusus Bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan Sekupang Kota Batam Dan kita masih live Youtube dari Kanal Youtube RRI Batam Ini sudah ada yang Memberikan komentar Atau juga bertanya langsung Ini ada Randi Fastino Putra Ini bertanya dia Ke Pak Said Pak Said katanya Gimana caranya Kalau untuk mendaptar BPJS Ketenagakerjaan Oke boleh Silahkan Pak Said Jadi Yang BPU ini Siapa saja Pekerjaan informal Boleh terdaftar Nah Kadang-kadang orang kan Bingung kan Pekerjaan informal itu Apa-apa aja ya Saya kasih contoh nih Pekerjaan informal yang Paling banyak itu adalah Pedagang Pedagang itu bisa Pedagang Konvensional Bisa juga dong Pedagang online Oke itu bisa ya Bisa Oke Kemudian sekarang lagi banyak Banyaknya kurir Seperti Pak Antoni bilang Kurir-kurir itu banyak juga tuh Dari pedagang-pedagang online kan Nah itu juga bisa Ojek online Sekarang ini malah Nelayan-nelayan Di daerah-daerah pulau itu Sudah banyak tuh Terdaftar di BPJSnya kerjaan Nelayan Petani Juga bisa Sekuriti perumahan Jangan lupa Bisa ya Juga bisa Oke Nah lalu Imam masjid Pendeta Guru TPK Juga bisa Nah itu adalah Bagian dari Segmentasi pekerja BPU yang tadi Bukan penerima upah ART juga bisa loh ART Driver pribadi juga bisa Nah bagaimana cara Mendaftarnya Yang pertama Usianya kita batasi Usia yang dianggap oleh Pemerintah adalah Masa-masa produktif adalah Di usia 15 sampai dengan 65 tahun 15 sampai 65 Sebelum 65 tahun Oke Sebelum Tapi kalau udah pas 65 tahun Gak bisa lagi daftar Oke Nah bukan berarti Setelah 65 tahun Tidak bisa menjadi peserta Enggak Sebelum 65 tahun Ternyata di usia 35 tahun Dia udah mendaftar Sampai 70 tahun Masih terus Terus Bekerja dan mengiur Masih bisa Oke Hanya untuk pendaftaran pertama saja Yang dibatasi Lalu Dimana Dan kepada siapa Kami harus mendaftar BPJ Senang Kerjaan BPU Ya Yang pertama Kami sudah kerjasama Dan punya mitra Yang bernama Perisai Penggerak Jaminan Sosial Indonesia Salah satunya adalah Pak Antoni Pak Antoni adalah mitra kami Untuk Perisai Dimana Pak Antoni dapat Menjadi Ya Menjadi Tempat Pendaftaran Bagi orang-orang yang BPU-BPU tadi Menjadi peserta WBJ Senang Kerjaan Melalui Pak Antoni Boleh Itu Nah Perisai ya Kami juga membuka Kanal pendaftaran Di kantor pos Oke Kami juga membuka Kanal pendaftaran Di pegadaian Kami juga Jangan lupa Kami juga Buka Pendaftaran Kanal pendaftaran Itu di JMO Jam Sostek Mobile Oke Nah Pak Bedi pun Saat ini Bisa tuh Mendaftarkan Orang lain yang Bekerja informal Melalui JMO-nya Pak Bedi Online Oke Lalu Pembayarannya Bagaimana Sekarang Sudah bisa Auto-debate Sudah banyak Kerjasama kami Dengan beberapa Perbankan Dan E-wallet Jadi bisa Untuk melakukan Pembayaran Auto-debate Melalui Akun JMO Oke Nah Pembayaran-pembayaran Atau kanal-kanal Bayar ini Kami terus kembangkan Seluruh Perbankan Seluruh E-wallet Seluruh Tempat-tempat Pendaftaran Tempat-tempat Apa namanya Merchant-merchant Termasuk Alfamat Dan Indomaret Juga bisa Melakukan Pembayaran Iuran WBJS Ketenagakerjaan Artinya sangat mudah ya Ketika sudah terdaftar Untuk membayar iuran Juga sudah Banyak sekali Tadi Merchant-merchant Yang bisa Untuk pembayaran Untuk pembayaran Bahkan Pendaftaran pun Bisa disitu juga Nah Pak Said Saya juga ingin bertanya Ini kalau untuk Apa Yang informal Kategori informal Ini lebih banyak Di mana Mereka yang mendaftar Para Pedagang Atau juga tadi Petani Atau juga dari Nelayan Kalau itu di Batam Sendiri Kalau di Batam Sendiri Kami memotret Beberapa Pekerjaan Yang terdaftar Di kami ya Itu 35% Dari peserta Bukan penerima Upah yang terdaftar Di BPJS Adalah Pekerjaannya Sebagai pedagang Pedagang paling banyak Pedagang Maka Sangat-sangat Cocok Dan selaras Sekali Kita malam ini KKBC kita Di pasar Karena memang Banyak sekali Pekerja-pekerja informal Itu adalah Berstatus Pedagang Pedagang Nah ini Kami Sangat menghimbau Kepada seluruh pedagang Hanya 36.800 Aja Per bulan Perlindungannya Untuk diri kita Dari sisi Kecelakaan kerja Dari sisi Meninggal dunia Dan untuk Masa depan Tabungan Alangkah Murahnya Mari kita Mendaftar di BPJS Nah kerjaan BPU Baik Luar biasa ya Pak Baik Ini tadi sudah Dijawab pertanyaan Yang sudah bertanya Di kanal Youtube RR Batam Ada Pak Randi Fastino Putra Tadi sudah dijawab Sama Pak Afkar ya Pak Pak Syed Afkar Pak ini kita sudah Di penghujung Perbincangan ya Ada 10 menit Kedepan Waktu kita Tidak terasa Sudah satu jam Nah terkait dengan Tema kita Pak Ini kerja keras Tanpa cemas ya Mungkin bisa diartikan Pak Apa makna dari Kerja keras Bebas cemas Dari BPJS Ketenaga Kerjaan Silahkan Pak Baik BPJS Ketenaga Kerjaan Sebelumnya kami Bernama PT Jam Sostek Orang-orang Masyarakat Tahunya PT Jam Sostek Ini hanya untuk Pekerja di perusahaan-perusahaan Saja Maka Setelah menjadi Badan Kami diamanahkan Oleh negara Untuk melindungi Seluruh pekerja Termasuk pekerja informal Pekerja informal ini Sangat-sangat Banyak sekali Di desa-desa Di pasar-pasar Dan itu belum sampai Edukasi dan sosialisasinya Tentang BPJS Ketenaga Kerjaan Maka dari itu Di tahun ini Manajemen BPJS Ketenaga Kerjaan Mencanangkan Mengusung Tagline yang Bisa merakyat Sampai ke Pekerja-pekerja informal Di desa-desa Di pasar-pasar Mereka boleh Kerja keras Boleh Banting tulang Tapi jangan lupa Jangan meninggalkan Kecemasan Bagi keluarga Jangan meninggalkan Kenyemasan Bagi anak-anak Banyak harapan Dari anak-anak kita Untuk bisa Melanjutkan sekolah Kalaulah tulang punggung Keluarga Sudah tidak ada lagi Sudah mengalami Kecelakaan Namun tidak ada Yang melindungi Nah Apapun dan berapapun Yang kita kumpulkan Akan habis Pak Benny Pak Benny ya Nah bagaimana Bisa berlanjut Maka kami Men-sosialisasikan Program dan tagline ini Kerja keras Bebas cemas Jadi jangan lupa Jangan kerja keras aja Tapi juga Harus bebas cemas Bagaimana bebas cemasnya Bagaimana bebas cemasnya Terdaftar dan ikut Menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan Ini ya Itu dia Baik Pak kalau untuk target Kita sendiri Pak Tahun 2023 Target kepesertaan Hususnya di Kota Batam sendiri Pak Seperti apa Mungkin pencapaiannya Untuk di Kota Batam ini Dari sisi BPU aja ya BPU aja Memang Masih belum Mencapai Yang diinginkan Yang diharapkan oleh Manajemen Karena Ini memang Terkesan masih baru ya Pak Masih baru Kami butuh Sosialisasi-sosialisasi Bahkan kami pernah loh Sosialisasi sampai ke RTRW juga Ya kan kami kumpulkan Di Fasum-fasum di RTRW Agar makin banyak nih Peserta Ternyata memang Masih perlu Effort yang Luar biasa juga Membedakan BPJS Yang satu Dengan yang lain saja Masih belum Clear ya Jadi kami memang Masih perlu Effort di tahun 2023 ini Masih ada Sekitar setengah Dari target itu Masih belum kami Penuhi ya Untuk tahun 2024 Atas dukungan dari Pemerintah Kota Batam Untuk Memberikan Yang namanya Pencanangan Agar seluruh BPU ini Bisa ter Edukasi Nah ini kami juga Berapa namanya Berterima kasih Dari Pemerintah Kota Batam Karena selalu Memberikan kesempatan Kepada kami Untuk mensosialisasikan Di acara-acara Pemerintah daerah Nah ada simbolis-simbolis Yang kami lakukan Bersama dengan Pemko Nah itu justru Akan memberikan Efek terhadap Masyarakat Oh ada ya Program ini Ya gitu Jadi mudah-mudahan Di tahun 2024 ini Yang beberapa hari lagi ya Kita Akan kita sambut Nah kami Merencanakan agar 30 ribu Pekerja BPU Di tahun 2024 Di Kota Batam Bisa kita Ajak bersama Menjadi peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan Dan Terlindungi Terlindungi Resiko-resiko Pekerjaannya Pak Said Afkar Pak Antoni Silahkan Pak Antoni Ini kalau untuk Mungkin memberikan Apa yang Mengajak ke teman-teman Atau juga pendengar Pro-satu Radio Batam Di kanal Youtube Radio Batam Juga di malam hari ini Untuk Ayo Ikut bergabung Menjadi Ke pesertaan BPJS Ketenagakerjaan Silahkan Pak Untuk pendengar Radio RRI Pendengar Youtube Saya Mengajak Mari Kita Ikut Gabung Bersama BPJS Ketenagakerjaan Mandiri Bagi Pekerja informal Sangat Sangat besar Penfaatnya Sangat besar Iya kan Apa ya Keuntungannya Sangat luar biasa Iya kan Dan iuran dia pun Sangat terjangkau Sangat amat terjangkau Iya kan Mudah-mudahan Pada Pada kawan-kawan Semuanya Pendengar-pendengar Semuanya Iya kan Bisa Mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan Mandiri ini Di manapun Anda berada Mungkin itu aja Baik Pak Anthony Terima kasih Cepat sembuh ya Pak Ini udah berapa lama Pak Sakitnya Di operasi kemarin Di operasi Pakai plan Pakai plan Tapi kata Dokter Sebentar lagi Pak Sembuhnya ya Sebentar lagi Dan itu pun Tinggal masuk aja Pak Gak perlu dibayar Tinggal datang ke rumah sakit Sampai sembuh ya Diobatin lagi Ya kan Dibayar lagi Ya kan Diganti Waktu libur kita Oh tadi ya Diganti ya Berapa hari Berapa lama kemarin Gak kerja Gak masuk Tiga bulanan lah ya Tiga bulan Berapa diganti dari BPJS Satu juta per bulan Satu juta per bulan Jadi tiga juta Tidak kerja Tapi dia dapat uang Dapat uang Nah saya lupa tadi Bagaimana persyaratan Pendaftarannya Nah cukup dengan KTP KTP Nomor HP Dan sebutkan Pekerjaan kita apa Sudah itu aja Kalau di JMO Tinggal mengikuti Langkah-langkah Langkah-langkah Pendaftarannya saja Kita diminta untuk Memasukkan Nika Dan sebagainya Pekerjaan kita apa Kalau upahnya Satu juta Boleh Akhirnya nanti Iurannya 36.800 Kalau lebih besar Upahnya yang didaftarkan Maka iurannya akan mengikuti Kira-kira seperti itu Pak Bedi Baik Pak Syed Ada lagi yang disampaikan Sebelum kita closing Dari BPJS Ketenagakerjaan Pada intinya Setiap pekerjaan itu Punya risiko Dan setiap risiko itu Biarlah kami yang menanggung Ya kan Berikanlah kepada kami Untuk kami yang menanggung Karena kami adalah Badan penelenggara Jaminan sosial Sehingga Apapun yang menjadi risiko-risiko Pekerjaan Bapak Ibu Yang pekerja-bekerja Bukan penerima upah Biar kami yang menanggung Seperti yang Sudah di alam Pak Antoni Semuanya BPJS Ketenagakerjaan Yang tanggung Baik Bayar iuran yang mudah Pendaftaran yang mudah Dan layanan kami juga Insya Allah Kami akan permudah terus Dan akan kami optimalkan Baik Seperti tema kita malam hari ini Kerja keras Bebas Cemas Baik Pak Said Apkar Terima kasih atas waktunya Sudah berbincang Dan juga sudah memberikan edukasi Kepada pendengar Perusahaan RRI Batam Dan juga Pemirsa RRI NET Dan juga ada Pak Antoni Ketua Harian Asosiasi Pedagang Kakek 5 Provinsi Kepri Terima kasih ya Pak Sudah berbagi cerita Ini luar biasa ya Pak Semoga nanti Dari Seluruh pengurus yang masuk Di Asosiasi Pedagang Kakek 5 Provinsi Kepri Nanti terdaftar ya Pak Menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan Insya Allah Pak Baik Terima kasih sekali lagi Sekipri Sekipri ya Pak ya Kalau untuk Batam ini sudah 50% 50% Sudah banyak Luar biasa Terima kasih sekali lagi Pak Antoni Pak Said Apkar Dan juga terima kasih Untuk pendengar Perusahaan RRI Batam Yang sudah menyaksikan kami Di dialog khusus Malam hari ini Dan juga tentunya Pemirsa RRI NET Yang sudah menyaksikan kami Langsung Dialog khusus Dari pasar Cipta Grand City Atau SIGC Sagulung Kecamatan Batu Haji Saya Bedi Prabu Bersama dengan Tim yang bertugas Malam hari ini Ada Sariana Ada Joshua Ada Ridu Hermawan Dan ada Syahru Ramadan Indra Undur diri dari Ruang Dengar Anda Dan juga Pemirsa RRI NET Kami kembalikan ke Studio Perusahaan RRI Batam Untuk mengikuti program Selanjutnya Karena informasi Dan inspirasi Rosatu Rosatu